Intro Halo teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-13, Back to School Sekarang kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru Dan teman-teman kita kembali lagi ke sekolah Walaupun sekarang sekolah kita jalani di dalam semester yang baru ini Dengan cara yang sangat-sangat berbeda Atau mungkin buat teman-teman yang kelas 12 yang baru lulus Yang memasuki dunia kuliah Akan memasuki dunia kuliah pertama kali dengan cara yang berbeda Kita dipaksa selama satu semester ke depan ini Melakukan segala sesuatu online Kita sekolah sekarang di depan laptop setiap hari Gak bisa ketemu teman setiap hari Kita melakukan berbagai macam kegiatan Bahkan yang kecil-kecil yang biasa kita lakukan di sekolah Kita harus lakukan di rumah Sehingga ini menjadi pergumulan kita tersendiri Sehingga kita bingung sekolah Gimana kita sekolah dengan semangat Gimana kita bisa punya mood belajar Gimana kita bisa punya passion Atau kerajinan Atau kesenangan dalam belajar Dan kita bingung gimana memulai sekolah dengan cara yang seperti ini Mungkin kita sudah sangat-sangat jenuh dan bingung Bagaimana seharusnya kita menghadapi sekolah Di dalam cara yang baru seperti ini Teman-teman mungkin banyak dari kita yang juga bertanya-tanya Kalau semuanya online seperti ini Dan saya ngerjain tugas online Ngeliat video doang Tujuan saya sekolah buat apa sih? Apa tujuan saya sekolah? Kita mungkin tidak mendapatkan alasan dari sekolah Buat apa saya belajar sekarang dengan cara seperti ini? Penting gak sih saya sekolah? Toh banyak ilmu-ilmu saya yang juga nanti gak kepake Berbagai macam pelajaran yang mungkin sekarang kita pelajari Sekarang kita ulangan ujian Matematika, fisika, kimia, ekonomi, dan lain sebagainya Apakah semua itu akan kepake? Mungkin kita akan menganggap itu semua tidak akan berguna buat kita Sehingga kita bingung ini buat apa sih? Kita belajar ini sekarang Toh nanti kuliah saya ngambil ini Toh nanti mungkin kerja Saya gak kerja soal ini Sehingga menjadi pergumulan kita sendiri Yang paling besar kita habiskan dalam waktu sehari Biasanya Selama 7-8 jam adalah kita pergi ke sekolah Dan sekarang kita menghadapi sekolah dengan cara yang berbeda Teman-teman Mari kita renungkan beberapa hal Ketika kita memulai sekolah Sesuatu yang sudah kita lakukan selama kurun waktu yang lama Dan masih akan terus kita lakukan bertahun-tahun ke depan Teman-teman sekolah itu ibarat tempat pembentukan Kalau boleh saya gambarkan itu ibarat tempat fitness Dimana ada alat-alat Dimana kita itu melatih diri Ada dalam satu situasi atau satu ruangan Dimasukkan ke satu tempat Atau satu sistem tertentu Kita dilatih sekian Belasan tahun Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan Untuk mencapai satu tujuan tertentu Dan sekolah Itulah tujuan dari sekolah Kenapa? Sekolah itu seakan-akan ada dalam sebuah sistem Sebuah tempat gym Yang melatih kita dengan program-programnya Sampai nanti kita lulus At least sampai lulus SMA Selama 12 tahun Sekolah itu membawa kita kepada satu cara tertentu Atau satu tujuan tertentu Dan itulah tujuan dari sekolah Tapi ada beberapa hal yang mari kita pertanyakan kepada diri kita sendiri Sambil kita sekarang memasuki sekolah di tahun yang baru ini Teman-teman yang pertama Mari kita tanyakan kepada diri kita Sebenarnya tujuan Saya sekolah buat apa sih? Banyak orang yang kira Tujuan sekolah hanyalah demi batu loncatan sampai ke kuliah Bahkan kuliah pun batu loncatan sampai ke kerja Atau menikah dan sebagainya Sekarang tujuan hidup saya Sekarang sekolah Saya buat apa sih? Mari kita renungkan sekarang tujuan hidup kita buat apa Karena apa? Karena ini akan sangat-sangat menentukan Gimana cara saya menjalani sekolah Gimana saya bisa menikmati sekolah Semua ditentukan Dari sebenarnya saya hidup buat apa sih? Kalau saya nggak tahu kenapa saya hidup Kalau saya nggak tahu untuk apa saya hidup Maka nggak heran kita nggak bisa menikmati sekolah Toh tidak ada tujuannya kita hidup Bahkan mungkin kita tidak tahu sekarang sebagai orang Kristen Tujuan hidup kita apa Kita mau kejar apa sih dalam hidup Kita mau buat apa sekolah Sekolah buat apa? Kuliah, kuliah buat apa? Kerja buat apa? Berkeluarga buat apa? Dan lain sebagainya Selalu kita ditanya Kita mau ngapain? Tujuan hidup kita apa? Teman-teman hidup kita sekarang adalah hidup yang sudah diberikan anugerah oleh Tuhan Kita yang tadinya berdosa, tidak memilih Tuhan Kita hidup sekarang Hidup di dalam anugerah Tuhan Sebagai anak-anak Allah Sehingga apa? Sehingga dimanapun, kapanpun kita berada Kita adalah anak-anak Allah yang hidup buat Allah Yang hidup buat Tuhan Bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang bagian hidup kita Termasuk dalam sekolah Teman-teman jangan-jangan kita hilang tujuan dari sekolah Adalah kenapa? Karena kita gak tahu kita sekarang hidup buat siapa Adalah karena kita terlalu sering hidup hanya demi diri sendiri Dan saya jadi orang Kristen, yang penting saya ke gereja selesai Itulah sebabnya kita banyak sekali tidak tahu Kenapa kita harus sekolah Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir Hidup buat Tuhan Jangan-jangan kita hilang tujuan dari sekolah Adalah karena kita hilang tujuan dari kenapa saya hidup tengah-tengah dunia Teman-teman gak heran banyak orang ketika mau masuk ke dunia kuliah Pada akhirnya menyesal kenapa? Karena gak tahu Mau ngapain? Gak tahu mau kemana Akhirnya menyesal mengambil jurusan tertentu Pindah Dan akhirnya gak kepake jurusan itu dan lain sebagainya Kenapa? Karena kita tidak punya arah dan tujuan hidup Teman-teman sekolah itu tempat kita dibentuk juga untuk hidup buat Tuhan Kita belajar, dilatih Walaupun mungkin beberapa dari kita tidak sekolah di sekolah Kristen Tapi kita dilatih untuk dimanapun kita berada termasuk di sekolah dengan rutinitasnya Kita dilatih untuk apa? Hidup buat Tuhan Hidup buat Tuhan Pilihannya hanyalah antara kamu hidup buat Tuhan, kita hidup buat Tuhan Atau tidak sama sekali Antara kita sekolah untuk Tuhan Atau tidak sama sekali kita hidup buat Tuhan Teman-teman Dan yang kedua, mari kita bertanya kepada diri saya Bagaimana sekolah itu bisa membawa saya mengenal diri saya Mengenal siapa saya seperti sebuah kaca Dan sekolah itu mengajarkan, menunjukkan kepada kita siapa kita Sekolah itu menunjukkan kepada kita potensi kita, diri kita siapa Teman-teman sekolah itu bukan pabrik Dimana satu alat itu dipakai, satu sistem itu dipakai untuk menghasilkan produk yang sama semua Untuk satu tujuan yang mungkin semuanya tipenya sama Mungkin tujuan kita sama itu untuk hidup buat Tuhan Sepanjang hidup kita sebagai anak Tuhan Tapi itu bukan berarti kita semua sama Saya beda, teman-teman beda Teman-teman punya kelebihan dibanding saya Saya punya kelebihan mungkin dibanding teman-teman Kita punya kekurangan masing-masing Tapi sekolah adalah tempat yang baik Entah mungkin teman-teman homeschooling atau lain sebagainya Tapi apa yang membantu dan membuat kita bisa sekolah Adalah karena sekolah itu mengajarkan kepada kita dan membentuk kita Siapa sih saya? Saya itu punya talenta apa sih? Saya itu punya bakat apa sih? Saya itu punya potensi apa sih yang bisa saya pakai untuk Tuhan? Teman-teman banyak anak akhirnya bingung kenapa kuliahnya Karena di masa-masa sekolah kita tidak pernah memikirkan Saya punya potensi apa sih yang Tuhan berikan? Saya punya hal apa sih yang Tuhan berikan kepada saya selama saya sekolah Yang bisa saya pakai untuk Tuhan Kita mungkin jarang sekali memikirkan hal itu Dan banyak dari kita akhirnya menyianyikan waktu sekolah kita Teman-teman masa sekolah ini tidak enak Karena kita harus sekolah dengan cara online Tapi mungkin ini banyak memberikan kesempatan bagi kita Untuk mengenal diri kita Keterampilan baru, kesempatan baru Explore diri sebanyak-banyaknya Karena kita tidak lagi dikondisikan di sekolah Teman-teman punya banyak sekali kebebasan Tetapi banyak sekali pilihan Untuk mengenal diri Siapa sih saya? Apa sih yang saya suka? Apa sih yang saya tidak suka? Bagaimana saya membentuk diri saya? Bagaimana saya eksplor talenta yang Tuhan berikan? Sekolah itu mempertanyakan tujuan hidup kita Tapi sekolah juga membentuk siapa kita Menjadi cermin bagi kita Dan yang terakhir teman-teman Sekolah itu membantu kita untuk Membentuk hati Dan membawa kita mengenali Hati kita Banyak dari kita yang menganggap sekolah itu Cuma masalah informasi Teman-teman cari informasi Dapat informasi dari guru Lalu selesai Akibatnya apa? Setelah kita selesai ulangan Informasi itu lewat begitu saja Informasi itu hilang menguap Kenapa? Tujuan kita sekolah Cuma dapat informasi Selesai itu ujian Selesai itu ulangan Informasi itu lenyap Dan bahkan hanya sekedar Soal pengetahuan Teman-teman tetapi justru Alkitab mengajarkan kepada kita Bahwa kita harus refleksi diri Tentang hati kita Alkitab tidak Meniadakan soal Talenta kita Bahkan Tuhan memakai Talenta, potensi Skill orang-orang Bahkan di dalam umat Allah Kalau kita baca perjanjian Nama Tuhan Pakai dengan luar biasa Sesuai dengan kapasitas masing-masing Dan sekarang kita diajak Untuk mengenali hati kita Teman-teman Sekolah bukan cuma Membentuk knowledge Tetapi membentuk hati kita Kenapa? Sadar gak sih Ada pelajaran-pelajaran Yang kita mungkin suka Tapi juga ada pelajaran-pelajaran Yang kita mungkin Gak suka Dan kita akan sangat-sangat rela Melakukan hal-hal Yang kita sukai Bukan Kita gak perlu dipaksa Gak perlu dimarahin guru Kita akan melakukan itu Karena kita suka Olahraga Komputer Berhitung Dan lain sebagainya Kita akan suka Dan di sekolah kita dilatih Untuk Dikalibrasi hati kita Diatur ulang hati kita Saya gak suka matematika Kenapa? Apakah karena saya takut? Saya gak suka Saya suka olahraga Kenapa? Apakah karena Hanya demi funnya? Jadi kita dipaksa Untuk merenungkan Apakah saya memang Seharusnya suka ini? Apakah saya seharusnya cinta Terhadap ini? Sekolah Membantu kita Untuk merenungkan Saya sebenarnya lagi cinta apa sih? Saya sebenarnya lagi kejar apa sih Dalam hidup? Apakah saya cuma kejar Demi fun Demi olahraga Selesai misalnya? Hanya demi mainnya? Apakah hanya sekedar itu? Atau kita belajar Untuk mencintai Diri kita Sebagaimana Tuhan ciptakan Dan di sekolah kita dilatih Untuk itu? Ada pelajaran yang kita suka Ada yang kita gak suka Tapi disana kita dilatih Apakah kita akan tetap Menyukai hal ini Di kemudian hari Setelah kita Sos olahraga terus Dari dulu Atau kita lama-lama Bisa suka terhadap Hal-hal yang kita gak suka Jadi Kita diajar Dan diundang Untuk belajar Dan untuk Menikmati Proses Yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan kita Teman-teman Karena itu Sangat-sangat Sayang Sangat-sangat Mubazir Kalau 12 tahun di hidup kita At least Sampai kita sekolah Lulus SMA Kita buang dengan Sangat-sangat percuma Hanya demi dapat nilai Atau bahkan Cuma dapat ijazah Sangat-sangat sayang Apakah kita mau Menghabiskan Waktu kita Dan apakah kita mau Menghabiskan hidup kita Hanya sekedar Saya dapat sesuatu Tapi maukah kita Habiskan 12 tahun Hidup kita Masa SMP 3 tahun Mungkin SMA 3 tahun Adalah masa dimana Justru saya menemukan Tuhan Tuhan membentuk Hati saya Dan saya bisa hidup Tuhan Bukankah hidup yang Seperti itu Akan sangat berarti Dibandingkan dengan Kita yang mungkin Hanya sekolah Hanya demi sekolah itu sendiri Hanya demi Memenuhi tuntutan Tapi biarlah Tuhan menolong kita Di dalam masa-masa ini Kita merenungkan sekolah Kita belajar Semangat sekolah Kenapa? Karena kita hidup Bersama dengan Tuhan Kita hidup buat Tuhan Teman-teman karena itu Mari kita renungkan Beberapa hal Ketika kita merenungkan Tentang sekolah Yang pertama Bagaimana selama ini Kita memandang Sekolah Apakah kita Hanya menganggap Sekolah sebagai sesuatu Yang sangat-sangat Membosankan Tidak berguna Tidak masuk akal Dan banyak hal lain Bagaimana selama ini Kita memandang Sekolah kita Mungkin teman-teman yang lulus SMP, SMA Gimana sih seringkali Kita memandang Sekolah kita Yang kedua Menurut teman-teman Gimana sih caranya Sekolah itu Bisa membantu kita Mencapai tujuan hidup kita Buat memuliakan Tuhan Kalau tujuan hidup kita Adalah menyenangkan Tuhan Tidak hidup bersama Tuhan Gimana seharusnya sih Sekolah membantu kita Apakah ada Pembentukan-pembentukan tertentu Di sekolah Yang teman-teman rasa Oh ini bisa membantu saya Dan ini bisa menolong saya Dan yang terakhir Apa yang ingin kita ubah sekarang Mindset Ataupun perilaku Hati kita Apa yang ingin kita ubah Sampai kita sekarang Ada di dalam masa-masa online Apa yang kita ingin ubah Dari cara kita bersekolah Sekarang di masa-masa online ini Apa yang harus berubah Mungkin itu hati kita Kesiapan kita ketika sekolah Semangat kita Kerohanian kita Dan biarlah Tuhan terus Menolong kita hidup bersama dengan Tuhan Teman-teman jangan lupa untuk satu-satunya dari Bible plan yang diberikan Dan Tuhan terus menolong kita Memulai semester yang baru Memulai tahun ajaran yang baru ini Bersama dengan Tuhan Dan buat Tuhan Tuhan berkati kita semua Terima kasih telah menonton